Oke, kembali lagi di B-Channel, kali ini adalah Mercedes AMG CLA45S yang fast lift. Smart key-nya kayak gini, ketika di-lock, di-automatis pion terlipat, ketika di-unlock, di-automatis pion terbuka, dan ada welcome light. Kalau kita tahan tombol unlock, ini bisa untuk buka semua jendela termasuk panoramik sunroof-nya. Nah, kalau kita tahan tombol lock, pion terlipat lagi, dan semua jendela kembali menutup rapat, termasuk panoramik sunroof-nya. Grill-nya yang vertikal ya, dengan emblem 3.2 star yang besar di tengah. Untuk detail headlamp, ketika dinyalakan lampu kecil, beda di pattern LED bar-nya ya, yang fast lift ini. Untuk lampu utama, proyektor LED, lampu jauh, di-beam ya. Untuk lampu seng, gantian sama DRL-nya. Di bawah dia ada power sensor. Untuk mesinnya yang mantep ya, biarpun dia 4 silinder, 2000 cc turbo, dia outputnya 421 horsepower, dengan torsi 500 newton meter. Ini yang one man one engine juga ya. Untuk ruang mesin sudah dicat, begini juga kap mesin, sudah ada perdam, dan sudah hidrolik, satu sisi di kanan. Untuk harganya ini, 2,185 miliar, on the road, unitnya ada di Promotor BSD. Untuk kontak marketingnya bisa cek di description. Pelag-nya motif bintang, finishing two tone, kalipernya AMG, band-nya Continental, dengan profil band 255-35 R19. Samping ada emblemnya ya, turbo 4Matic Plus. Jadi ini penggerak patroda. Seseen di spion, spion sara body, yang model tangga di pintu. Window line dia, silver, handle, sisi atas chrome, yang buat sara body, dengan akses marking model sentuh. Prameless juga ya, cantiknya. Kayak gini desainnya. Bahan di sini dia, soft touch, yang ini sweat ya, sampai ke armrest. Electric seat dengan 3 memory slot. Di sini ada heater seat, door handle silver, tombol power door lock. Power window dia, all auto. Ada window lock, electric mirror, yang sudah electric motor folding. Ini untuk buka bagasi. Di bawah ada speaker, cup holder, door pocket, dan lampu di pintu. Pedalnya stainless ya. Untuk buka kap mesin dari balik sini. Di sini ada dimmer, ada fog lamp belakang. Sacklar headlamp, model kena putar, sudah auto. Electric park brake, posisi di sini. Finishing black glossy, kisi AC model trubin, dengan ring black glossy. Badass board, soft touch, dengan stitching warna kuning. Tombol start stopnya, ada di sini ya. Di atasnya tombol ailing start stop. Kita coba nyalakan kondisi pintu terbuka. Individual door warning. Untuk pengaturan MID, dari tombol di kanan setir, tampilannya dia ada track pace, ada super sport, ada sport, ada classic, ada understate, yang minimal di sini ya. Dan juga ada navigasi. Ada assistance juga. Dan service. Di service ada TPMS ya. Untuk yang klasik, di tengahnya ada auto trip, data-data berkendara, konsumsi liter per hour ya. Kondisi idle. Audio juga konek ke sini. Bisa nampilin map juga ya. Dari sini pengaturannya. Di bawahnya dia ada cruise control. Ada pedal shift untuk naikkan. Ini tuas transmisinya dia 8 percepatan. Setirnya kombinasi ya. Kulit dan sweat dengan stitching warna kuning. Di kiri ada pedal shift untuk menurunkan. Sacklar wiper yang sudah intermittent. Sekaligus ini untuk dim dan scene. Ini untuk atur layar MBUX di tengah. Ada audio string switch. Di sini ada mode muffler. Bisa di custom ya fungsinya ya. Di kanan ada drive mode. Ada comfort, sport, sport plus, race. Lebih ngebas ya suaranya. Di mode sport plus. Ada juga individual yang bisa di custom serta slippery. Setirnya dia flat bottom. Untuk pengantunan setir. Masih manual ini ya. Tilt. Telescopic lengkap. Disini layar MBUX-nya. Ada navigasi. Ada telepon. Ada radio. Ada juga media. Bluetooth. USB. Apps. Comfort. Ada seat kinetic. Lumbar. Set bolster. Bisa diatur ya. Ambient light. Untuk ambient light. Ada banyak pilihan warna ya. Bisa monochrome. Ini ya. Bisa juga. Multicolor. Disini ada pilihan preset-nya. Brightness bisa diatur. Ada efek juga ya. Dia bisa multi-color animation. Yang berubah-ubah. Dan bisa menyesuaikan ke AC. Disini juga ada menu AMG Performance. Ada vehicle. Engine. Tenaga torsi ya. Ini kalau kita gas. Dia ada tenaga torsinya. Ada International Watch Company. Consumption. Disini juga ada track pace. Drag race. Dan telemetry. Untuk setting. Dia ada driving. Pinter tail limit. Comfort. Easy entry. Open close. Untuk auto-lock. Auto-folding mirror. Dynamic select. Assistance. Disini ada active brake assist. Blind spot assist. Attention assist. Kamera. Parking. Patronik. Light. Ambient light. Sistem. Ada face comment juga ya. Pengaturan bahasa. Keyboard. Audio. Internet bluetooth. Jam tanggal. Software update. Reset. Dan ada info. Ada buku manual juga disini. Ada smartphone. Dan ada shortcut ke parkronik dan car wash mode ya. Di bawah ada kisiasenya model turbin dengan ambien light. AC pengaturan dari sini ya. Antara driver. Penumpang depan bisa set sudara masing-masing. Paling dingin 16 ya. Paling panas disini dia bisa sampai. 28 derajat celcius. Ketika disetting lebih dingin. Ambientnya berubah biru. Ketika disetting lebih panas berubah merah. Mengatur arah semburan juga lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front defogger. Ada rear defogger. Bisa juga atur dari sini ya. Ini untuk speed fan. Di bawah sini. Ada USB type C. Dua buah kapolder. Ada covernya juga ya. Finishing black glossy. Kamera bisa dari sini. Ini yang kamera belakang. Ada dua sudut tampilan. Ada mode dynamic. Ini untuk volume. Udah gak ada trackpad ya di facelift ini. Menjadi tempat penyimpanan. Ini bannya karet ngegrip. Armrest soft touch. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Diasa lebih sebuah sinis budro. Ada USB type C. Dua buah dengan backlight. Di sini juga ada stitching warna kuning. Begitu juga di coknya ya. Tengahnya bahannya sweat. Tepiannya kulit. Dengan list warna kuning. Dan ini bucket seat ya. Ada emblem AMG. Seatbelt di sini yang rapi. Terutup cover. Gak ada hand grip ya di depan. Lapon juga mewah ya yang warna hitam. Sun visor sisi penumpang depan. Lengkap dengan sanity mirror. Dan lampu serta card shoulder. Ada lampu baca kiri kanan. Dan tengah. Serta ini untuk buka panoramik sunroofnya. Ini posisi kaca. Terbuka. Maksimal. Sepion tengah. Auto dimming. Sun visor sisi driver. Lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu serta card shoulder. Ada airbag di pilar. Di sini ada tweeter. Di sini juga ada tulisannya AMG ya. Laci soft opening. Ada backlightnya. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk mengaturan kursi driver tadi dari door trimnya. Light support juga bisa di extend. Apar pendapatan di bawah sini. Seal plate-nya tulisan AMG. Di belakang juga ada akses marking. Model sentuh. Frameless juga ya. Kayak gini desainnya. Bahkan di sini dia soft touch. Yang di bawah sweat ya. Sampai ke armrest. Door handle silver. For windows teacher armrest. Di bawah ada speaker dan door pocket. Di sini juga ada ambient light ya. Bukan cuma yang di atas. Airbag juga ada di kiri kanan kursi depan. Tidak ada seat back pocket ya. Di belakang kursi driver. Maupun di belakang kursi penumpang depan. Ada kisi AC untuk penumpang belakang. Yang model turbin juga. Tapi tidak ada ambient light-nya. Di bawah ada USB type C. Ini ada tunneling-nya. Ini penggerak quadrode ya. 4Matic Plus. Serta ini layout dari dashboard-nya. Di atas panoramic sunroof-nya. Di belakang juga tidak ada hand grip. Adanya di sini hook. Dan lampu baca. Airbag pilar sampai ke belakang. Seat belt di sini yang rapi tertub cover. Headrest yang lagi stable yang tengah ya. Di belakang ada top tether dari isofix. Ada rear defogger dan high-mount stop lamp. Di tengah ada akomodasi armrest. Dengan dua buah cup holder. Jok juga sudah isofix. Sama ya yang belakang. Kombinasi bahan suede dengan kulit. Dan sticking warna kuning. Ram belakang. Cakram. Untuk stop lamp. Ini ya yang facelift. Dia LED bar di tengah yang tebal. Yang ketika di rem. LED titik sisi bawah dan ada hand stop lamp. Untuk lampu shine. LED titik di atas. Untuk lampu mundur. LED di sisi dalam. Dan dia juga ada rear-fog lamp. Di sebelahnya lampu mundur. Ini kamera mundurnya ya. Di balik emblem mercy-nya. Di bawah ada reflektor. Sensor parkir. Dan dia quad muffler ya. Ada diffusor-nya juga. Di sini juga ada ductile. Untuk buka bagasi. Dari emblem 3 point star-nya. Di bagasi ada untuk pelipatan kursi belakang ya. Kiri-kanan bisa dilipat terpisah. Di bawah sini dia ada teri-pargit. Dan ada subwoofer itu ya. Rapi ya. Balik bagasi tertutup cover. Ada segitiga pengaman. Tapi ini belum portal gate. Ini yang belum ya. CLA 45S. Ini desainnya dari belakang secara overall. Pintu belakang kiri juga ada akses marking udah sentuh. Dan kalau udah ditarik dari bagasi. Untuk pelipatan tinggal kita tarik dari dalam. Yang kiri ini porsi 60-nya. Yang kanan porsi 40-nya. Ketika terlipat dia rata bagasi ya. Dari sisi penumpang depan juga ada akses marking. Jadi tiap pintu ada. Di sini juga elektrik. Dengan tiga memory slot. Dan ada. Diter sheet tiga level ya. Serta ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian video saya mengenai Mercedes AMG CLA 45S Fast Lift. Terima kasih sudah menonton.